Yang paling sulit adalah memberikan langkah terbaik untuk musuh. Kita kebanyakan dari junior-junior kita memberikan langkah terbaik untuk kita bisa, tapi terkadang untuk memberikan langkah terbaik untuk musuhnya terkadang itu yang enggak sulit. Dia harus membiasakan diri untuk memberikan langkah yang terbaik untuk musuh. Jadi kalau posisi gini, kalau dia G7 enggak bisa, karena ada sekak sini, Raja F6, Kuda kali G7, remis. Jadi yang ada di pikiran kalian, kandidat langkah yang ada di pikiran kalian adalah, yang pertama G7 yang harus kalian pikirkan, yang kedua adalah Kuda F6, yang ketiga adalah Kuda G6. Jadi kandidat pilihan langkah kalian adalah ada tiga. Kalau G7 enggak bisa, ada Kuda F6, akan G7, remis. Jadi yang ada dalam pikiran kalian cuma kedua, Kuda F6 atau Kuda G7. Kalau Kuda F6 dikasih Raja G5, bagaimana? Tujuan hitam tetap makan G7. Kalau dia sekak, balik lagi. Tujuannya makan sini juga, F6. Kalau Kuda ke sini, sini juga. Dorong, sekak. Nah, kalau Kuda G7, Kuda F6, gagal ya. Ya, Fikri ya. Ya. Reta ya. Ya. Kamu tadi mikir Kuda G7 enggak? Reta. Kuda G7, mikir sih, tapi belum. Oh, mikir, tapi menurut kamu kalau Kuda G7 enggak ada orang G6 ya? Iya. Oke. Jadi, main catur, yang jawab Kuda G7? Sudah mikirin Kuda F6 juga enggak, Niam sama Siva? Sudah. Sudah? Nah, begitu. Raka juga ya. Jadi semuanya yang ada di sini harus bikin perbandingan antara Kuda F6 atau Kuda G7. Oke ya, kalau Kuda G7? Kalau Raja sini, kita dimakan sini, menang. Ya? Ya. Kalau Raja G5? Kuda G ke E6. Kuda G ke? E6. Kuda G ke E6. Kuda G7 Kuda G7 Kuda G7